Aska, Ami mau tanya, sekarang Deddy Aska ada di mana? Deher Yeeeeh! Sang putra Aska Rakila Ukra sebut Deddy-nya ada di neraka. Beginilah reaksi Nikita Mirzani. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Aktris Nikita Mirzani tak henti-hentinya mengumbar sensasi. Kali ini Nikita melibatkan anak keduanya untuk melontarkan sindiran kepada mantan suaminya Sajat Ukra. Mengingat ia hingga kini masih berseteru dengan Sajat. Mulai dari perbuatan hasu anak kedua Nikita hingga saling balas jajian melalui aplikasi WhatsApp. Terbaru ibu tiga anak itu kembali membahas perseteruan demi memperebutkan hasu anak dengan Sajat. Hal tersebut diketahui melalui akun Instagram pribadi Nikita. Tepatnya melalui Instastory yang ia buat pada Minggu 9 Februari 2020. Awalnya Nikita membagikan sebuah video yang memperlihatkan sang putra Aska. Tampak mengenakan pakaian serba putih sehabis pulang dari Lestek Wodo. Nikita pun membawa gelas mencoba berinteraksi dengan sang putra. Meski demikian, Nikita Mirzani melibatkan sang putra demi melontarkan sindiran untuk Sajat. Tak berhenti di situ saja, Nikita pun memberikan pertanyaan kepada anak keduanya. Ia bertanya tentang keberadaan sang ayah kandung dari anak keduanya yang tak bukan adalah Sajat Ukra. Mendengar pertanyaan Nikita Mirzani membuat sang anak memberikan jawaban di hell atau neraka. Lebih lanjut, Nikita beralih jika itu murni ucapan buah hatinya tanpa diajari siapapun sebelumnya. Tak berselang lama postingan Nikita Mirzani itu pun menuai beragam reaksi dari netizen di media sosial. Tak berhenti di situ saja, Nikita Mirzani juga melontarkan sindiran penas kepada Medina Musa, istri Sajat Ukra. Menurut Nikita alasan Medina membocorkan isi pesan darinya lantaran kehabisan cara untuk menjatuhkannya. Celotehan Nikita Mirzani untuk Medina Musa pun tak ada habisnya. Kini Nikita mengaku sempat bertemu dengan Medina. Namun tak disangka Medina Musa malah kabur menghindari Nikita. Nantinya jika bertemu kembali, wanita 33 tahun itu akan melampiaskan kekesalannya kepada Medina Musa. Wah ada-ada saja Bu Mirzani. Daripada sibuk, lulusin berita-berita zaman bahala gue. Jangan lupa subscribe.